Bagaimana cara memutar gambar saat kita sedang bekerja pada Camtasia Studio versi 8? Saya Eryanto Anas akan membagikan tipsnya pada Anda tanpa harus pakai repeat, tanpa pakai lama. Bagaimana caranya? Oke, tutorial. Oke, sekarang saya anggap Anda sudah membuka program Camtasia Studio versi 8 yang terinstal di laptop atau komputer Anda. Sehingga terbuka interface-nya seperti ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana cara memutar gambar atau foto. Oke, sekarang saya insert dulu gambarnya. Klik import media. Kemudian pilih gambar atau fotonya misalnya ini. Klik, kemudian klik tombol open. Nah, ini dia file-nya sudah muncul. Sekarang kita bawa file ini ke timeline Camtasia. Klik kanan file-nya. Kemudian pilih add to timeline. Nah, ini dia file-nya. Dan ini dia preview gambarnya. Nah, sekarang saya akan memutar gambar ini. Caranya, kita tinggal dekatkan kursor ke titik handle yang terdapat di tengah gambar ini ya. Ini ada dua titik ya. Tapi fitur untuk memutar adalah titik yang kedua, yang di sebelah kanan. Nah, itu lihat muncul ikon rotasi ya. Nah, sekarang saya putar. Tinggal klik tarik dengan mouse, geser. Nah, itu. Nah, Anda tinggal atur bagaimana posisi kemiringannya. Nah, itu memutar gambar di saat Anda sedang bekerja. Sekarang, bagaimana caranya gambar itu benar-benar berputar? Artinya, ketika video Anda di play, gambar itu betul-betul berputar ya. Bukan hanya statis. Bagaimana caranya? Lanjutkan ke video berikutnya. Oke.